Nugget ayam, bikin banyak kelabakan, tadi pungkirin nama besar artis menjadi salah satu alasan dagangan diburu habis-habisan. Fanatisme pun berbuah manis, karena bisnisnya kian laris, lalu sebenarnya siapa yang diuntungkan? Kami bahas bersama pakar pemasaran, ada Pak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak Hermawan, salah satu yang memburu kemarin paket nugget juga gak yang bikin heboh satu Indonesia? Ya, ini. Ya kan, ini. Wah, Army juga? Atau FOMO? Ya, Army kecil-kecilan, Army tua. Oh, Army tua, oke. Kita melihat bagaimana fanatisme konsumen di fenomena BTS mil yang kemarin ini. Melihat ini sebagai strategi marketing dengan memanfaatkan fanatisme konsumen yang kemudian menjadi jurus gitu, kemudian salesnya ini konsumennya sendiri. Tiga hal. Satu, ini engagement omni. Ya, lihat aja. Semua contoh-contoh yang tadi ceritakan itu bukan artisnya. Artis itu berjaya di online. Dan kolaborasinya siapa? Produk yang di offline. Wah, Anda perhatikan. Gak pernah online sama online. Itu namanya omni. Kalau gak ada omni, tidak bisa terjadi engagement yang diselungguhnya. Itu satu, ya. McDonald BTS. Kedua, namanya CL. CL itu E-I-E-L. Creativity. Kreatif itu ide-nya. Tidak ada yang terpikir. Inovasi. Inovasi untuk siapa? Untuk customer. Customer dapat merdendai baru dengan gampang. Ya, dari outlet-outlet yang tidak biasanya. Entrepreneurship. Karena yang punya brand seperti McDonald's, sudah menghitung. Bayar berapa, balik berapa. Itu biaya PR. Bukan sales promotion. Sales promotion kan dihitung dari penjualannya. Gak yucu, gak mungkin. Tapi di PR. Yang gambarnya masih dirasakan berikutnya. Leadership. L-nya leadership. Artinya apa? Sebagai pemimpin pasar, McDonald's kan pemimpin pasar. Atau seperti Adidas tadi, saya gak tahu apakah market leader atau top leader. Top leader itu bukan market center besar, tetapi yang berani keluar ide-ide baru. Terus selalu harus menonjolkan saya punya ide baru. Oke. Dan yang ketiga, si L itu dalam bahasa Prancis artinya sky kan. Dalam masa pandemi perlu si L. Yang ketiga, coba lihat yang diuntungkan. Stakeholder loh. Gojek driver. Semua media untuk ikut membahas. Bahkan ada yang bikin es krim dan sebagainya kan. Nah, semua untung. Jadi itu dari shareholder ke stakeholder. Jadi bagus sekali. Cuma ini di luar yang klaster-klaster ini. Oke. Berarti kalau misalnya intinya gini, semua ikut kecipratan ya. Tadi Pak Hermawan sampaikan. Tapi siapa yang paling banyak diuntungkan? Dari kolaborasi antara brand, produk, dengan artis. Ya kan? Dan ini menjadikan siapa produknya nih? Belum kan ya brand-nya. Brand ya? Brand-nya harus mengerti human transformation ini loh. Market-nya itu tetap human kan. Sekarang kalau saya menggunakan teknologi, gini aja sekarang. Gojek itu menjadi berhasil. Apakah karena teknologinya atau Pak Nadiem? Pak Nadiem menurut saya yang hebat. Teknologi itu esprit. Semua orang. You can use any technology asal. Ake kan? Makanya kalau saya, men-transformation. Orang bilang digital-digital. Nah, digital itu semua pakai. Betul nggak? Tapi ternyata, tidak semua bisa menggunakan digital yang tersedia. Internetnya ada kan? Social medianya ada. Tapi kenapa kok tidak semua jadi content creator? Yang bisa create content apa? Human. Human. Jangan lupa. Human transformation. Not only digital transformation. Artisnya juga gitu. Travis Scott. Itu kan juga apakah umat teknologinya. Dia yang bisa membuat kreasi bersama composernya, membuat sesuatu yang kira-kira customer itu sebagai human, ini akan menyentuh. Oke. legacy, swan, tapi balik lagi humanity. Jadi ini masalah humanity. Oke. Berarti kalau ditanya gini, apakah kolaborasi dengan selebritas gitu ya, dengan embel-embel selebritas, atau ex, atau in collaboration dengan siapa gitu, akankah selalu berbuah manis? Atau mungkin pertanyaannya begini, harus collab. Harus collab, oke. Oke. Kayak entrepreneur. Entrepreneur itu tiga. Risk taking, opportunity, collab. Jangan mau melakukan sendiri. Bisa melakukan sendiri. Collab itu harus. Pak collab sama siapa? Kalau kita brand kecil, ngajak collab sama yang gede. Ya gede pikir-pikir, nggak mau. Jadi kita harus memperkuat diri dulu. Baru bisa gampang collab dengan sama-sama gede. Betul nggak? Oke, Pak Hermawan, strategi marketing ini kan juga harus dipikirkan dari sisi, atau dari pihak manajemen artis ya. Ketika seorang artis, atau band, atau pokoknya selebritas lah ya, dia in collaboration, atau menjadi brand ambassador, atau digayat dengan beberapa produk, yang semuanya beda-beda nih, gitu. Itu akankah menjadi hal yang menguntungkan untuk si artis ini sendiri? Karena memang, yaudah lagi jaya-jayanya, silahkan aja, atau? Brandingnya artis itu. Jangan merusak personal branding artis itu. Jadi personal branding itu, kan PDB, positioning differentiation branding. Differentiation-nya BTS ini apa? DNA-nya apa? Sama DNA-nya McDonald's ini, masuk apa nggak? Kalau nggak terlalu masuk, ya jangan. Tapi kalau 70% masuk, audience-nya hampir sama, kemudian DNA-nya hampir sama, polet. Tapi jangan dipaksa. Dulu pernah Muhammad Ali dipakai untuk pomp bensin, jaman belum ada online. Begitu Muhammad Ali kalah, bingung. Terus kenapa nggak ini? Repot loh. Pake artis kadang-kadang, kalau artinya jatuh, mendadak jatuh, karena itu skandal bisa saja loh. Di sosmed, bisa terkenal hari ini, besoknya bisa jatuh kan. Karena suatu skandal yang belum tentu benar. Benar nggak? Brand itu ikut jatuh loh. Hati-hati-hati. Artisnya, untung duluan pasti. Oke. Untuk kerjasama dengan artis, ketika satu brand atau produk itu kerjasama dengan artis, itu kan ada masanya kan Pak Hermawan. Ketika masa kerjasamanya sudah selesai atau sudah berakhir, arti ini menjadi PR untuk si brand atau produk ini, untuk bisa menstabilkan masa kejayaannya tersebut. Ya kan? Produknya mungkin masih dijual, tapi nggak ada embel-embel artisnya lagi. Harus strategik. Makanya branding itu tidak bisa jangka pendek. Kayak sekarang McDonald's ngerangkul Travis Scott. Ya toh? Lihat? Aku 74 tapi ngerti loh. Oh iya. Pada waktu pandemi. Kedua sekarang BTS. Pinter dia. Atau Amerika, atau... Ya, tapi AC yang diterima di Amerika. Kalau nggak diterima di Amerika, mana diterima di dunia? BGIS mesti diterima di Amerika dulu. Rocksworth mesti diterima di Amerika dulu. BTS masuk Amerika. Nah itu sudah dirancang. Satu Amerika, satu Asia. Ya toh? Nah, kedua. Masanya berapa sama Travis Scott? Masanya berapa? Dan ini kan dampaknya bukan sales promotion, toh. Tapi dampaknya mesti PR. Kalau sales promotion, biaya yang keluar, tertutup biasanya oleh hasil yang masuk. Tetapi kalau PR harus dihitung pengaruh brand itu keberikutnya apa. Dan pengaruh PR-nya. Kalau sekarang masyarakat ini mendapat keuntungan banyak, itu PR benefit yang luar biasa. Didokok oleh masyarakat. Sekarang masyarakat gojek, nah ini di luar klaster loh. Aku nggak membahas klasternya. Kalau membahas klaster, aku nanti salah ini. Ini di luar klasternya. Mesti hati-hati memang Indonesia beda. Amerika sudah nggak pake masker, di sini masih pake masker. Ya itu memang, aku nggak membahas itunya. Tetapi kan ini strategi global. Betul, betul. Strategi global. Strategi global yang harus menjadi catatan ya. Branding itu nggak boleh mikirin cuma satu. Memang mesti satu rangkaian. Apa akibatnya ya. Short term dan long term? Sudah punya ini. Sudah BTS apa lagi? Kita nggak tahu. Oke, nanti kita tunggu aja. Terima kasih Pak Hermawan. Insight-nya sangat menarik untuk CNN Indonesia Connected malam hari ini. Tapi bagi saya, dialog ini yang paling menarik adalah Pak Hermawan masih tahu Travis Scott dan juga ternyata adalah ARMY. Itu yang paling menarik. Terima kasih Pak Hermawan Kertenjaya yang sudah bergabung dengan CNN malam hari ini. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.